Intro Hai, nama aku Maralob Nebaho. Ini cerita tentang jurus rahasiaku bersosialisasi selama masa pandemi. Dengan mulainya work from home, aku pun harus adaptasi dengan banyak banget perubahan. Yang awalnya kerja face to face, sekarang harus via chat dan online meeting. Karena harus lewat chat, pembacaan intonasi yang beda-beda kadang bikin salah paham. Di aku mikirnya A, ternyata yang dimaksud itu B. Duh, ribet deh. Tapi, sekarang aku tahu cara ngatasinnya, yaitu coba luangin waktu bareng teman setim di luar kerjaan. Bisa bicarain soal hidup, ngelakuin hobi, atau nge-game bareng, dan akhirnya bisa bonding lagi. Beruntung, Tokopedia juga ngadain esports competition. Akhirnya kita ikutan, kita spend banyak waktu mulai dari latihan, aduh skill, ngeraceh bareng. Pokoknya seru deh. Yang awalnya tegang, akhirnya jadi adem lagi. Ya, walaupun kita akhirnya enggak menang. Tapi buatku, ini merupakan momen terbaik selama WFH. Dari sini aku juga belajar, kalau dalam tekanan, jangan langsung panik. Tenangkan pikiran dulu, lalu bicarakan baik-baik masalahnya. Kita semua mengalami masa yang sulit. Jadi utamakan toleransi, berusaha menjadi pribadi yang positif bagi semua orang. Kita pasti bisa lalui ini bareng-bareng. Ayo semangat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.